Infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis infeksi yang mempengaruhi saluran pernapasan, mulai dari hidung dan tenggorokan hingga paru-paru. ISPA dapat mencakup berbagai penyakit seperti pilek, flu, bronchitis, dan pneumonia. Penyebab utama ISPA adalah virus, tetapi bakteri juga dapat menjadi penyebabnya dalam beberapa kasus. Gejala ISPA meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan rasa tidak enak badan. Penularan ISPA dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, atau melalui partikel udara yang mengandung virus atau bakteri. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa virus yang umumnya menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, beserta karakteristik dan gejala khas yang mungkin terjadi. 1. Virus Influenza Karakteristik virus ini termasuk dalam keluarga Ortomisoviridae dan memiliki variasi yang terus-menerus, sehingga dapat memicu pandemi flu. Terdapat tiga jenis utama virus influenza, A, B, dan C. Virus influenza A sering menjadi penyebab pandemi dan perubahan musiman. Gejala, demam tiba-tiba, nyeri otot, batuk, pilek, sakit kepala, lelah, dan seringkali gejala pernapasan yang parah. 2. Coronavirus Karakteristik coronavirus termasuk dalam keluarga Koronaviridae Beberapa coronavirus menyebabkan penyakit ringan seperti pilek, sedangkan jenis lain dapat menyebabkan penyakit serius seperti pneumonia. Ada dua tipe gejala, gejala ringan hingga berat termasuk demam, batuk kering, sesak napas, kelelahan, dan pada beberapa kasus seperti hilangnya indera penciuman atau pengecapan. 3. Rinovirus Karakteristik dari rinovirus termasuk dalam keluarga Koronaviridae dan merupakan penyebab utama pilek biasa, gejala-gejalanya seperti hidung tersumbat, pilek, bersin, tenggorokan sakit, dan kadang-kadang batuk. 4. Respiratoris Citial Virus, RSV Karakteristik dari jenis ini adalah virus yang paling umum menyebabkan infeksi pernapasan pada bayi dan anak-anak. Gejala-gejalanya mirip dengan flu dan pilek, termasuk hidung tersumbat, batuk, dan demam. Pada bayi, gejala bisa lebih serius, seperti sesak napas. 5. Adenovirus Karakteristik, adenovirus termasuk dalam keluarga Adenoviridae dan memiliki berbagai jenis yang bisa menyebabkan berbagai infeksi. Gejala Adenovirus sangat bervariasi, termasuk demam, pilek, sakit tenggorokan, konjumtivitis, batuk, dan diare. 6. Human Metapneumovirus, HMPV Karakteristik dari HMPV adalah virus yang baru-baru ini diidentifikasi sebagai penyebab infeksi pernapasan pada anak-anak dan orang dewasa. Gejala-gejalanya mirip dengan flu dan RSV, termasuk batuk, pilek, dan dalam beberapa kasus seperti sesak napas. 7. Enterovirus Karakteristik, enterovirus termasuk dalam keluarga Pichornaviridae dan dapat menyebabkan berbagai infeksi, termasuk ispa. Gejala-gejala ringannya seperti pilek, batuk, dan demam. 8. Hantavirus Karakteristik, hantavirus merupakan kelompok virus yang dapat ditularkan melalui tikus atau hewan pengerat dan menyebabkan penyakit seperti hantavirus pulmonaris sindrom, HPS. Gejala-gejala awal seperti demam, nyeri otot, dan sakit kepala, kemudian berkembang menjadi sesak napas dan masalah pernapasan serius. Demikian informasi singkat mengenai karakteristik dari virus yang menyebabkan ispa atau infeksi saluran pernapasan akut. Ingatlah bahwa gejala dan karakteristik virus dapat bervariasi dan terkadang overlap. Jika Anda mengalami gejala ispa yang parah atau tidak membaik, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter. Semoga bermanfaat.